Yang kedua, silahkan Akhi Firlang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari siapa Akhi? Dari Sumarlin di Jakarta Dari? Sumarlin, silahkan bro Sumarlin Silahkan, Akhi Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Cuma ada satu hal aja yang menurut saya agak fundamental Ya, itu tentang Dengan sangat terpaksa saya harus mengatakan Dan mohon maaf kalau saya salah Jadi, selama ini ada beberapa yang saya dengar Para ulama-ulama kita Pada saat bersiar Itu, mohon maaf Mematok sejumlah harga Ya, yang harus dipenuhi oleh Si calon pengundang Padahal menurut saya Setahu saya, Rasulullah pada saat siar Itu tidak memasuk harga Karena beliau berdagang Ya, jadi untuk kurusan dunia Beliau melakukannya dengan cara berdagang Pada saat siar Beliau melakukannya dengan cara ikhlas Baik Jadi, korelasi yang dilakukan beliau dengan yang sekarang ini agak berbeda Baik Jadi, menurut saya pertanyaannya silah Baik Diperbolehkan atau diperbolehkan Baik, akhifillah, sumarlin Mohon maaf Subhanallah Pertanyaan ini Sangat tepat untuk kita semua Ya Allah Ya Rabbana Baik, Ustaz Yusuf Mansur Tadi sedekah dan dakwah Saya lebih pengen jawab yang terakhir ya Jadi, kita ini jangan mau diobok-obok sama orang-orang Gue bilang kasih tau gue satu Kalau emang ada diantara kami yang memang pakai tarif Kasih tau kita dong Padahal kita mau tau siapa orangnya, enggak ada Taunya dari mana kita pakai tarif Dari mana judulnya, kata orang Lah kata orangnya, kata orang lagi Lah kan kita bingung Ya tapi wabaduh kita emang bawa berdagwah Ya itulah barangkali itu dibuat kita orang Ya enggak apa-apa namanya baru disangkain kan Tapi saya kasihan aja mau umat Agar informasi-informasi Serasanya benar Padahal enggak ada Enggak ada, saya bilang kasih tau saya Satu aja Ya, bukti bahwa kita-kita orang ini minta duit Itu cukup dah Tapi enggak pernah bisa berhasil Emang enggak ada Ada satu hal Karena, maaf Seringnya kita masuk TV Sehingga Membuat menarik minat EO Event organizer Tapi sebenarnya Habib sedikit tambahin Fadol Habib Walaupun Kita orang ini dikasih Dunia serta isinya Belum cukup Ilmu ulama Yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Karena ilmu ulama Satu huruf aja Bisa menyelamatkan dia Dari lubang api neraka Jadi kalaupun dikasih Matahari dan bulan Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Matahari di tangan saya Surga di tangan saya Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suruh Tetap saja Yang namanya ulama Ilmunya tidak kebayar dengan harta Oleh karena itu Harapan saya Umat Doakan Agar ulama Selalu bisa menjungjung tinggi Kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar Bukan dikatain Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Subhanallah Allahu Akbar Ya ikhwafillah Allahu Akbar Selesailah jawabannya semua Insyaallah ikhwah semua menyaksikan Ini bersama Semuanya Karena lah Ya tentu disana-sini Kekurangan banyak sekali Ustadz juga manusia biasa ya Kita akan terus memperbaiki diri Karena itu kita tawa Mengajar dan terus belajar Itulah generasi Rabbani Kita juga belajar Disamping kita juga mengajar Karena ingin menjadi umat yang terbaik Baik ikhwah Terima kasih Habib Terima kasih Ustadz Subuki Terima kasih Ustadz Yusuf Ujah Terima kasih semua Ikhwah TPI Terima kasih Dan insyaallah Ahad besok jam 7 pagi Kita kembali bertemu Di perumahan Mampang Indah 2 Depok Mohon maaf Lahir batin Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ila Wabillahi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua Silahkan akhi firlang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dari siapa akhi? Dari Dari Sumarlin di Jakarta Dari Sumarlin Silahkan Sumarlin Silahkan Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Cuma ada satu hal aja Yang menurut saya Agak fundamental Itu tentang Dengan sangat terpaksa saya harus mengatakan Dan mohon maaf Kalau saya salah Jadi selama ini ada beberapa yang saya dengar Para ulama-ulama kita pada saat bersiar Itu mohon maaf Mematok sejumlah harga Yang harus dipenuhi oleh Si calon pengundang Padahal menurut saya Setahu saya Rasulullah pada saat siar Itu tidak mematok harga Karena beliau Berdagang Ya jadi Untuk kurusan dunia Beliau melakukannya dengan cara berdagang Pada saat siar Beliau melakukannya dengan cara ikhlas Baik Ya Allah Ya Rabbana Baik Ustaz Yusuf Mansur Tadi sedekah dan dakwah Saya lebih pengen jawab yang terakhir ya Jadi kita ini Jangan mau diobok-obok sama orang-orang Gue bilang Kasih tau gue satu Kalau emang ada diantara kami Yang memang pakai tarif Kasih tau kita dong Padahal kita mau tau siapa orangnya Enggak ada Taunya dari mana kita pakai tarif Dari mana judulnya Kata orang Lah kata orangnya kata orang lagi Lah kan kita bingung Ya tapi wabaduh Kita emang bawa berdakwah Ya itulah barangkali itu dibuat kita orang Ya enggak apa-apa Namanya baru disangkain kan Tapi saya kasihan aja Mau umat itu loh Agar-gar informasi-informasi Serasanya benar Padahal enggak ada Enggak ada Saya bilang kasih tau saya Satu aja Ya Bukti bahwa kita-kita orang ini minta duit Itu cukup dah Tapi enggak pernah bisa berhasil Emang enggak ada Ada satu hal Karena maaf Seringnya kita masuk TV Sehingga Membuat menarik minat Io event organizer Tapi sebenarnya Habib sedikit tambahin Fadhal Habib Walaupun Kita orang ini dikasih Dunia serta isinya Belum cukup Ilmu ulama Yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad Karena ilmu ulama Satu khuruf aja Bisa menyelamatkan dia Dari lubang api neraka Jadi Kalaupun dikasih Matahari dan bulan Kata Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Matahari di tangan saya Surga di tangan saya Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suruh Tetap saja Yang namanya ulama Ilmunya tidak kebayar Dengan harta Oleh karena itu Harapan saya Umat doakan agar ulama Selalu bisa menjungjung tinggi Kalimat La Ilaha Illallah Allahu Akbar Bukan dikatain Terima kasih Assalamualaikum Subhanallah Allahu Akbar Ya ikhwakfillah Allahu Akbar Selesailah jawabannya semua Insya Allah Ikhwakfillah Semua menyaksikan Ini bersama Semuanya Karena lah Ya tentu disana-sini Kekurangan banyak sekali Ustadz juga manusia biasa Kita akan terus Memperbaiki diri Karena itu kita Tawasawbil haq Tawasawbil sawer Kuno Rabbani Yina bimakuntum Tu'alimun Alkitab Bimakuntum Tadrusun Mengajar Dan terus belajar Itulah generasi Rabbani Kita juga belajar Disamping kita juga mengajar Karena ingin menjadi Umat yang terbaik Khairukum Manta'alam Al-Quran Wa'allam Baik ikhwah Terima kasih Habib Terima kasih Ustadz Subuki Terima kasih Ustadz Yusuf Ujeh Terima kasih semua Ikhwah Filah TPI Terima kasih Dan insya Allah Akhad besok Jam 7 pagi Kita kembali bertemu Di perumahan Mampang Indah 2 Depok Mohon maaf Lahir batin Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ila Anta Astaghfiruka Wa atubu ila Wabilahi topik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waahmatullahi Wabarakatuh